Direktur Hateri Sersai Kriminal Umum Polda Jambi mengungkap kasus penculian anak di kota Jambi. Seorang pria berumur 35 tahun nekat menculik bayi kekasih pujuan hatinya karena ajaan menikah ditolak. Pelaku dibekul setelah sempat melarikan diri hingga ke Jakarta. Beginilah detik-detik saat tim Resmob Direktur Hateri Sersai Kriminal Umum Polda Jambi berhasil membekuk pelaku penculikan anak. Pelaku bernama Bambang Ariyanto yang ditangkap oleh tim Resmob Direktur Hateri Sersai Kriminal Umum Polda Jambi di Jakarta. Macam kolah detik-detik saat tim Resmob Direktur Hateri Sersai Kriminal Umum Polda Jambi berhasil membekuk pelaku penculikan anak. Pelaku bernama Bambang Ariyanto yang ditangkap oleh tim Resmob Direktur Hateri Sersai Kriminal Umum Polda Jambi di Jakarta. Kemudian pada selasa 22 September 2020, tersangkau diterbangkan dari Jakarta menuju Jambi. Tersangkau tiba di Bandara Sultan Tahad Jambi pada jam 12 siang dengan menggunakan pesawat sipili. Pelaku langsung dibawa ke Mapolda Jambi dengan pengawalan ketat. Diketahui penculian dilakukan pelaku Bambang pada Sabtu 19 September 2020 sekitar jam setengah 12 malam. Pelaku dekat menculik sang bayi karena permintaannya menikahi emak bayi yang pernah muintan Ayu Lestari. Berumur 20 tahun ditolak. Setelah penculian, emak korban melapor ke polisi. Setelah menerima laporan dari korban, anggota Resmob mendapatkan informasi dan langsung melakukan penyelidikan terhadap pelaku penculian tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan pada minggu 20 September 2020, anggota unit Resmob mendapat informasi bahwa pelaku telah bergerak melarikan diri menuju Jakarta melalui jalur darat. Selanjutnya, unit Resmob dipimpin Kompol Prio Purwanto berserta lima anggotanya berangkat ke Jakarta untuk melakukan pengejaran. Setelah berkoordinasi dengan Resmob, Baris Klimpolri kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku ke daerah Pelabuhan Merak Bantet, namun pelaku lolos. Sehingga tim gabungan melakukan pengejaran kembali terhadap pelaku di daerah Jakarta Utara. Setelah dilakukan penyelidikan, keberadaan pelaku diketahui berada di daerah Kampung Muko, Kelurahan Ancol, Kecamotan Pademangan, Jakarta Utara. Pada Senin sekitar jam 1 dini hari, pelaku berhasil ditangkap di daerah tersebut. Pelaku dari hasil interogasi pelaku menyebutkan bahwa anak bayi yang diculik masih dititipkan kepada kawannya di Jampi, ponamu Pucang Batu. Kemudian anggota di Reskrimum Polda Jampi melakukan pencarian terhadap bayi yang diculik tersebut. Kemudian petugas berhasil menemukan bayi di rumah Naryo alias Bujang Batu, DRT 15 Kelurahan Eka Jaya, Kecamotan Palmerah, Kota Jami. Atas pembuatannya tersebut, tersangka Bampang dikenalkan tindak pidana penculian anak. Sesuai pasal 83 Junto Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak. Sejauh ini kayak yang kami ketahui, yang kami kejar, satu orang tersangka aja. Di Jakarta dia gak baik, kerja atau gimana? Jadi dia modusnya kabur ke Jakarta, info terakhir kan kita tahunya dia mau mencari pembeli, Pak. Cuma masih kita kembangkan ini. Oh jadi bayi ini China memang mau dijual sama pelaku ini. Info terakhir seperti itu. Asal Patahangin, Cik TV, Ngabari.